Kembali lagi di channel saya ya Kali ini saya akan memberikan tips Berkendara Di jalan tol Terutama bagi pemula ya Nah Untuk berkendara di jalan tol Itu kelihatannya sih Gampang-gampang susah ya Bisa dibilang gampang karena ya Gak ada lampu lalu lintas Gak ada motor Jadi semuanya lempeng-lempeng aja Tapi sebenernya kalau di jalannya juga Agak rumit ternyata Jadi sebenernya patokannya yang penting adalah Kalau untuk pemula Itu usahakan Kita berada di jalur Yang tengah Jadi jangan di jalur Paling kanan, kenapa? Karena rata-rata untuk jalur paling kanan Itu biasanya Adalah mobil-mobil yang cepat-cepat Jadi kalau untuk pemula Di jalur kanan Tidak disarankan Kecuali untuk menyalip ya Kenapa? Karena Biasanya Yang dari arah kanan itu Kencang-kencang Dan itu kalau gak dikasih Itu bakalan Bikin grogi sendiri ya Jadi pemula-pemula Bakal grogi Dikasih klakson lah Di dem Jadi memang lebih bagus Itu di jalur yang tengah Jadi seperti ini Di jalur sini Atau di jalur Yang kedua Karena di jalur sini Itu biasanya Kalau memang untuk yang lambat Bisa didahului Di sebelah kanannya Jadi untuk amannya Untuk teman-teman yang pemula Itu Usahakan Agar di jalur tengah Nah saya sarankan di sini Atau di jalur satunya Kalau ini 4 lajur ya Karena memang biasanya Kalau di jalur yang pinggir sana Itu truk-truk banyak Banyak truk-truk Dan jalan juga Lumayan pelan-pelan biasanya Jadi itu agak menghambat ya Jadi memang paling enak itu Di jalur tengah sini Dan ini saya juga Kecepatan konstan 80 km per jam Dan di sini juga Orang-orang juga Tidak ada yang Istilahnya mengganggu ya Dalam kutip ya Jadi gak ada yang Klakson Atau ngedim Jadi kita posisi Untuk menyetir itu Feelnya terutama Bagi pemula itu Enak Di jalan tol Coba kalau di kanan Itu pasti banyak yang Klakson Kenapa? Karena kita tidak kencang ya Walaupun Memang di sini Kecepatannya Hanya 100 km per jam Di batasi Tapi kenyataan Di lapangan beda semua ya Nah Ini pastikan Kita berada di tengah Kemudian Pastikan juga Kita ada Di dalam lajur kita Jadi Posisikan diri Itu kalau menyetir Memang Ini sebenarnya Jalan tol itu Cukup lebar ya Lajurnya ya Jadi kita gak usah Berpikir bahwa Oh kita itu Mepet banget Sama kanan Sama kiri Enggak Gak usah berpikir Seperti itu Pastikan saja Lewat spion Nah kita Coba lihat spion Nah itu Ternyata kita masih Ada di dalam lajur Walaupun Pandangan kita Sebenarnya Di Dalam mobil ini Kayaknya kita Udah mepet banget ya Tapi kenyataannya Enggak Nah itu Jadi memang harus Terutama perlu pemula ya Harus agak sering-sering ya Kalau di jalan tol Itu memang Agar membangun Feelnya Jadi kalau feel itu Gak bisa diajari Jadi hanya bisa Lewat pengalaman Jadi Kita memang harus Sering lihat depan Kemudian kadang Lihat spion Kadang lihat spion lagi Spion kanan Spion kiri Itu kita Coba Kadang Beberapa kali Lihat Jadi biar Membangun feel itu sendiri Nah ini dari tadi Saya di sebelah Sini ya Jalur tengah Dan itu Enak Gak ada yang Dalam tanda kutip Tadi saya bilang Mengganggu lah Selama kecepatan kita Juga sesuai Dengan di Aturan ya Oke Dan posisi menyetir Untuk pemula Saya sarankan Seperti ini ya Jadi memang benar-benar Seperti ini Tangannya ada disini Jadi enak Kalau mau Shane ke kiri Enak Jadi semuanya itu Bisa fokus Kalau untuk posisi menyetir Oke Kita ketemu lagi Di video selanjutnya Tetap Semangat Dan juga Tetap Selamat Sampai tujuan Terima kasih Sudah menonton Selamat datang